Halo semuanya, welcome back to my channel Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya Aku Tresnani Di channelku ini sering membahas tentang Dream life, dream job, law of attraction Manifestation, self-development Dan masih banyak hal lainnya Oke, jadi komen ini sangat menarik ya Karena aku menemukan bahwa dulu-dulu Aku belum pernah cerita di Youtube Bagaimana perjalananku sebelum ada channel Tresnani moonlight dan sebelum aku praktek Consistent law of attraction Oke, sebenernya kalau ditanya Berapa banyak kegagalan sampai akhirnya sukses Itu sama sekali aku gak pernah ngitungin Saking banyaknya gitu loh Makanya gini, di internet memang Jarang orang ngebahas tentang kegagalan mereka Banyak orang yang menceritakan Oh, aku sukses nih, begini caraku Tapi aku ingin menceritakan Bagaimana proses kegagalanku dulu Sampai akhirnya bangkit, survive Praktek lawa, konsisten Dan sampai ada di titik yang sekarang Visi-misiku dari awal Membuat Youtube adalah Ingin temen-temen semua di Indonesia Mencoba praktek law of attraction Karena di aku aja berhasil Di kamu juga harus berhasil Oh iya, tapi sebelum kita ngebahas Aku mau cerita dulu bahwa Aku nih bukan expert di bidang bisnis Karena masih banyak di luar sana yang lebih jago Daripada aku, ya kan Nah, hari ini aku hanya ingin menceritakan Kisah aku pribadi Yang mungkin bisa bermanfaat Buat temen-temen di rumah Oke, berawal dari komentar di Youtube tadi Aku langsung terinspirasi Bikin status di Instagram nih Haruskah aku sharing cerita Zaman dulu, tahun 2012 Bisnis online ku bisa meroket Banyak selebriti yang hubungin Baju dipakai di TV Padahal awalnya tanpa modal Beneran cuma nol Nanti kapan aku sharing ya Meskipun takdir aku berubah Jalannya menjadi Youtuber dan Conselor Siapa tau bisa bermanfaat Buat temen-temen yang lagi Mau memulai bisnis dari nol Dari situ banyak banget Temen-temen yang nge-replay story aku Mungkin ada ratusan ya Aku gak bukain satu-satu Maaf banget Dan aku langsung pasang status Kayak menceritakan Pengalamanku sedikit banget Di Instagram story Tahun 2012 Sampai tahun 2016 Nah, bagaimana aku bisa ketok pintu Cari penjahit ke kampung-kampung Zaman dulu ya kan Tahun 2012 Aku bisa dapet 15 juta Hanya dalam waktu 2 hari Nah, untuk anak kuliahan tuh Udah gede banget zaman dulu Jadi aku hanya memakai Kekuatan Twitter Dulu ada website namanya Lookbook.nu Oke Itu platform Dimana orang-orang itu Bisa upload OOTD-nya mereka Sehari-hari Dan dulu itu viral banget Temen-temen Nah, makanya Banyak influencer fashion Di Indonesia Yang mengawali karirnya Dari lookbook Dulu Aku ngambil gambar-gambar Foto dari lookbook Pinterest Google Terus mana lagi Pokoknya internet Aku pake kekuatan internet Nah, ketika aku mengambil Contoh baju mereka Aku masukin lah tuh Iseng-iseng ke Twitter Temen-temen Aku bikin profile baru Ya kan Pagi-pagi Aku inget banget Followersnya Cuman ada 6 biji Temen-temenku semua Tapi aku bikin konten tuh Di Twitter Aku masukin kayak rock Harganya berapa Terus kemeja Dress Harganya berapa Segala macem Aku berpikir waktu itu Oke Abis dari sini Aku mau Nyoba Jualan Tes pasar Beli kain Kemudian dijahit sendiri Tapi karena waktu itu Aku orang yang modal nekat Aku belum mikirin tuh Penjahitnya dimana Beli kain dimana Aku udah pokoknya Upload dulu aja deh Gitu kan Nah, kalian tau apa yang terjadi? Setelah aku udah upload Semua gambar-gambar baju Aku iseng lah DM tuh Ke salah satu selebriti di Indonesia Aku bilang Halo kak Kita tertarik nih Mau endorse kakak Bagaimana caranya Blah-blah-blah Udah kan itu pagi-pagi Twitternya Aku lock out Sorry aku buka lagi tuh Twitter temen-temen Followersnya udah melonjak Jadi 5 ribu Dan kalian tau Kenapa Gara-gara Si selebriti ini Balas DMku Dia bilang Oke boleh deh Gitu kan Dan dia retweet Dia retweet Twitterku zaman dulu tuh Kayak aku mau ini Aku mau ini Dan kalian tau Banyak banget yang nge-add BBM aku Kan dulu pakenya BBM ya Nah dari situ aku kayak Gimana nih? Aku belum ada penjahit Aku gak tau mau beli kain dimana Oke? Tapi tuh orderan udah masuk semua Terus besokannya Aku langsung ke Tanah Abang Sama mamaku Dengan uang yang udah masuk 15 juta Hanya dalam waktu 2 hari Aku muter-muter Tanah Abang Beli kain semua Dan aku cari penjahit Dadakan di Jakarta Jadi di satu bulan pertama Aku sempet rugi temen-temen Harga penjahitnya mahal Tapi aku jual bajunya tuh murah Gitu kan Gak apa-apa Namanya kita baru belajar Waktu itu kan Nah udah kan Akhirnya selesai urusan Pre-order semuanya Sudah aku kirim Dan aku juga Sudah kirim baju-baju Ke Selebriti tersebut Aku balik lah tuh Ke kota Dimana aku belajar kuliah Di sana Aku cari lagi tuh temen-temen Penjahit ya kan Aku ketok pintu ke kampung-kampung Dan aku kuliahnya di Solo ya Dan aku sering banget ke Jogja setiap minggunya Aku cari tuh penjahit di Jogja Solo Aku nanya-nanya sama orang desa sekitar Kalian tahu aku nemu 10 penjahit Dari 10 aku coba semua Dari 10 aku seleksi jadi 3 Akhirnya aku pilih 1 orang Jadi ceritanya aku produksi baju Banyak banget Ada puluhan Dan aku photoshoot profesional Ngehire fotografer Model di Jogja Dan aku selalu menjadi sponsor Ketika ada event-event Fotografi di Jogja Bahkan ketika aku lagi photoshoot Sama fotografer Dan juga model Mereka tuh gak mau loh Aku bayar Bahkan mereka bilang kayak Udah gak apa-apa Kita sama-sama buat portfolio aja Traktir makan aja gak apa-apa gitu kan Aku cuma traktir di Bebek Haji Selamet Dan modelnya aku kasih baju Mereka udah seneng banget temen-temen Nah dari situ ya kan Udah mulai nih temen-temen Banyak selebriti yang nge-DM aku Di Twitter jaman dulu Kayak Halo aku suka baju-baju kamu Aku mau dong di-endorse gitu Ada salah satu selebriti Yang dulunya belum pake hijab Tapi sekarang udah pake hijab Dia juga DM Bahkan dia bukan endorse Kalau dia beli loh Sampai kayak 1.500.000an Dan aku seneng banget Ketika melihat dia live di TV Pakai baju koleksi Punya brandku Sehari-hari yang aku lakukan nih Bangun tidur Aku bukan scripting Tapi aku langsung buka kalkulator tuh Karena jaman dulu BBM itu ya Kalau aku ganti foto profile Yang komen itu langsung 100 orang nge-chat Mau beli Aku sengaja mencari uang tambahan Karena waktu jaman kuliah Uang jajan yang dikasih orang tua Itu tidak cukup Sebulan itu dulu nih ya temen-temen Aku cuma dikasih uang 600 ribu sampai 1 juta doa Berjalan 2 tahun Aku bener-bener harus stop Saat berada lagi di atas-atasnya Jadi memang gara-gara brandku ini Skripsi sempat tertunda 1 tahun Aku yang dulu mengalami Quarter life krisis Bingung nih Ketika lulus kuliah Aku harus belok kanan Atau belok kiri nih Mengikuti kemauan orangtuaku Untuk bekerja kantoran Atau aku meneruskan bisnisku yang kemarin Oh iya Aku sempat terpilih Untuk program Bank Mandiri Kewirausahaan Tapi gak lanjut Karena aku tulis Alhamdulillah salah dulu Harusnya di Solo Tapi aku tulis di Jakarta Ketika aku lulus kuliah Aku memilih untuk belok kiri Yaitu kerja kantoran Keluarga aku bilang D kamu kerja kantoran dulu Kenapa? Supaya kamu belajar Sampai akhirnya Ini tahun 2016 Ada di momen Aku kerja kantoran Dan bener-bener udah Enak banget Gak cocok gitu kan Kesalahanku juga sih Waktu itu aku kabur Aku gak menulis surat resign Tapi langsung kabur aja gitu Gak ngomong apa-apa ya kan Di hari ketiga Orang kantor Telepon abangku Nanya aku dimana Dan lain-lain Dan lain-lain Oke Siang-siang aku inget banget Abangku telpon Ngomel-ngomel Bilang kayak gini Lo kalau mau resign Bilang ke kantor Jangan main kabur aja Lo kalau kayak gini Seperti anak kecil Lo sekarang misalnya resign nih Terus nganggur Lo ngarep dikasih duit Sama bapak dan mama Lo jangan ketergantungan Sama siapapun deh Lo gak tau umur bapak Sama mama sampai kapan Lo gak bisa ketergantungan Sama orang Lo harus bisa berdiri Di kaki lo sendiri Nah Ketika telpon itu ditutup Aku tuh nangis gitu loh Aku tuh nangis kayak sedih Kenapa aku belum mendapatkan Dream jobku Pada saat itu Aku nangis Karena aku sedih Gitu Sama Realita hidupku dulu Aku gak bahagia Dari kata-kata abangku tadi Lo harus bisa berdiri Di kaki lo sendiri Jangan ketergantungan Sama siapapun Itu yang membuatku Ada di titik saat ini Sekarang ada di titik ini Tahun 2022 Aku bener-bener bersyukur Sudah dididik keras Oleh keluarga ku Aku bener-bener membuktikan Bahwa aku bisa berdiri Di kakiku sendiri Tanpa ketergantungan Dengan siapapun Aku bisa manifest dream jobku Karena law of attraction Nah temen-temen Kalo kita ngomongin Quarter life crisis Dulu berlangsung Aku tuh lama banget Dari umur 24 sampai 28 Aku merasa kosong Aku merasa gak berguna Dalam hidup Aku merasa kayak Kenapa ya temen-temenku Semua udah pada nikah Udah pada punya anak Tuh umur-umur 24 25, 26 ya kan Kok aku masih gini-gini aja ya Gitu kan Kenapa temen-temenku Udah pada kerja Di tempat yang enak Kok aku masih nganggur Gitu Dulu aku belum perhatikan konsisten Makanya aku meletapi Nasib terus temen-temen Aku mikir kayak Kenapa ya cari kerja Kok susah ya Itulah yang terjadi Susah dulu aku cari kerjaan Gitu Jadi buat temen-temen sekarang Yang menonton Dan sudah praktek lo Di umur 24 ke bawah nih ya Aduh Kamu orang yang beruntung Beruntung banget Kalo kalian followers lama Pasti tau ya Di video-video sebelumnya Aku sering cerita Kalo sering ketemu Orang toxic di tempat kerja ya Di fitnah Aku di pecah tanpa alasan Dan itu Berkali-kali Nah Sampai aku merasa gini Kok aku perasaan Gak Gak beruntung banget ya Kerja kantoran Temen-temenku yang lainnya Kayaknya aman-aman aja Di tahun 2018 Akhirnya aku memutuskan Untuk resign Aku mencoba bisnisku lagi tuh Bisnis yang zaman kuliah tadi Aku lanjut dari nol Dari nol Tapi kali ini udah berbeda Tapi kali ini udah berbeda temen-temen 2012 kan aku cerita Kalo tidak pake modalnya Nol Nah 2018 ini Mau gak mau Aku pake modal nih Minta uang sama orang tua nih Dikit sih Cuman kayak sekedar 15 juta Dan bodohnya aku Memang segala sesuatu Kita harus belajar dari kesalahan ya Aku menghabiskan uang tersebut Untuk produksi Sampai aku lupa Menyisikan uang Untuk marketing Kayak promosi di internet Iklan Endorsement Dan lain-lain Sempat berjalan satu tahun Tapi tidak berjalan dengan bagus Satu tahun berjalan bisnisku Penghasilanku sebulan Paling kayak cuman Di bawah 5 juta Nah disitu Aku belajar hal baru nih Semuanya Aku ada Spiritual awakening Aku mau memperbaiki diri Naikin skill value Belajar semuanya Kayak bisnis English Self development Law of attraction juga Aku dalamin lagi Nah 2018 itu Aku mulai belajar meditasi Sama Master Sri Dan aku berpikir kayak Ya ampun Aku kok udah lama banget ya Gak praktek Loa Kayaknya aku harus lanjut lagi Nah itu tuh Gerbangnya 2018 Duit gak ada Itu lah Itu Awal dari aku bikin Youtube Gara-garanya Realitanya ini bukan yang aku mau Terus akhirnya aku Konsisten praktek scripting Semuanya Pelan-pelan berubah Dari tahun 2018 nih Nah teman-teman Aku tuh bukan yang kayak Oke Aku coba Loa 2018 Terus tiba-tiba aku bikin konten Youtube gitu Enggak Jadi aku ada trial errornya dulu Aku buktikan ke diriku sendiri dulu Berhasil enggak Enggak mungkin aku baru baca buku Nonton Youtube Atau Belajari mana Terus tiba-tiba aku langsung ngajarin kalian Itu aku juga gak berani Aku pasti experience dulu nih Pengalaman dulu Bertahun-tahun Gagal Bangun Jatuh Semua 2019 Aku mendapatkan Pekerjaan yang Aku suka dulu Oh This is my dream job right now Aku pikir kan Eh ternyata doron toxic Boom Oke Sempet nganggur lagi Karena corona Segala cara aku Coba untuk Dapetin duit Teman-teman Jadi buat kalian yang di rumah Nonton video ini Kalian mau manifest uang Kalian cuma rebahan Nonton TikTok Berjam-jam Kalian gak ngapa-ngapain Yaudah kak Aku menunggu keajeban aja Turun dari langit Gak akan terjadi Teman-teman Kamu jangan malu Jangan gengsi Untuk cari duit Kamu mau jualan apa online shop Kamu mau jualan apa makanan Kamu mau jadi gojek Mau jadi grab Silahkan Aku jualan tuh makanan Roti bakar Roti kukus Nutella Keju Pisang bakar Pisang coklat Semua aku jual itu di online Zaman aku lagi galauin cowok terus Zaman aku gak punya duit Zaman aku susah banget cari kerjaan Abangku tuh bilang kayak gini Dek mana lo yang dulu tuh Zaman kuliah Lo kan aries nih ambisius Dulu lo ketok pintu Ke kampung-kampung Nyari penjahit Segitu semangatnya Masa lo sekarang kayak gini doang Cemen kerja kantoran Ya kan Aku berpikir kayak Iya juga sih Mungkin di luar sana Banyak orang menceritakan Tentang kesuksesannya aja gitu Sampai orang gak tau Bagaimana dia susah payah Tapi di channelku ini Aku ingin membagikan sama kalian Bahwa kegagalan itu normal Keep going Lanjut terus Jangan stop Jangan kamu ditolak Gagal Abis itu kamu langsung capek Iya kan Masa kamu menyerah Akan mimpimu Masa kamu gak mau Memanifestasi dream life kamu Dream job kamu Di sebelum aku datang ke Bali Aku afirmasi Ini adalah keputusan Yang paling hebat Yang pernah aku buat Dalam hidupku Sampai sekarang terjadi semuanya Semuanya terjadi Hidupku saat ini Hasil dari scriptingku Meditasiku Dua tahun Tiga tahun yang lalu Meskipun mengalami Perubahan takdir nih Atau yang kita sebut Multiple destiny Atau parallel universe Nah Yang dulunya Aku pengen menjadi Bisnis woman Jualan baju Ekspor import tas Bali Sekarang aku menjadi Youtuber Konselor Konsultan Apa kalian sebutnya itu Tapi aku suka juga Karena this is my dream life Right now Seperti aku bilang sama kamu Kalau kamu mau Manifest dream job Dan kamu gak tau Dream jobmu apa nih Untuk saat ini ya Kamu pengen jadi bisnis Tapi kamu gak tau Tulis general dulu Itu yang aku lakukan Biar Tuhan yang menjawabnya Biar alam semesta ini Yang Apa Mendorong kamu Ke jalan yang benar Teman-teman Aku gak ada kepikiran dulu Bakal jadi youtuber Bakal jadi coach Yang menginspirasi kalian Yang bisa ngasih kalian saran Ngajarin semuanya Menyampaikan pesan Gak ada Berapapun umur kamu sekarang 20 30 50 60 Gak ada kata terlambat Untuk memulai Gak ada kata terlambat Untuk belajar hal baru Oke Thank you so much for watching Semoga bermanfaat Jaga kesehatan semua teman-teman See you in my next video Bye-bye